Intro Mantan winger Persipura Jayapura, Todd Ferre, baru saja diresmikan sebagai rekrutan baru PSS Leman untuk Liga 1 2022. Dalam pengumumannya, PSS Leman mengunggah video singkat terkait Todd Ferre yang sedang berikan alasan gabung dengan Super Liga. Dalam alasannya, dia menyebutkan rela untuk meninggalkan tim tanah kelahirannya Persipura Jayapura demi bisa bergabung bersama PSS Leman di musim depan. Ini pertama kalinya buat saya bermain di luar tim Papua. Saya, memotivasi diri sendiri untuk mencari pengalaman bermain di luar Papua, harus keluar dari zona nyaman. Saya bisa bermain bagus di Papua, makanya saya harus bermain di luar Papua, tutur mantan gelandang serang tim Nas Indonesia U23 ini. Dan salah satu faktor utama mengapa Todd Ferre memilih hengkang ke PSS Leman, sebab adanya fanatisme supporter Laskar Super Liga, Brigata Curvasud, dan Slemania. Dua pemain asal Bogor, resmi berkostum Persikabo 1973, untuk musim 2022-2023. Kedua pemain tersebut adalah Saifullah Maulana, dan Rian Kurnia. Kedua pemain tersebut sudah terlihat di latihan sejak hari pertama Persikabo 1973, menggelar sesi latihan. Saifullah Maulana. Tercatat sebagai pemain yang berpengalaman sebab pernah membela beberapa tim besar di Liga Indonesia, seperti Semen Padang, Mitra Kukar, dan Persib Bandung. Baik Saifullah ataupun Rian Kurnia, bertekad untuk memberikan yang terbaik dalam setiap pertandingan. Tekad itu, mereka usung karena musim lalu Persikabo 1973, finis di urutan ke-10, dengan torehan 40 poin, dari 34 laga yang dijalani. Persik Kediri Akan memulai kiprah dengan sosok kapten tim baru, pada kompetisi Liga 1 musim 2022-2023 mendatang. Sosok tersebut adalah bek asing berkebangsaan Brasil, yaitu Arthur Felix Silva. Arthur Felix Silva, dipilih sebagai kapten tim oleh pelatih Javier Roca, dengan sejumlah pertimbangan secara teknis. Rokalantas, mengungkapkan alasan dibalik penunjukan kapten tim yang belum konsisten. Tiga pemain lokal kerap menjabatnya, yakni Faris Aditama, Antoni Putro Nugroho, dan Risna Prahala Benta. Ketiganya, saling bergantian menjabat kapten tim sejak seri ketiga Liga 1 di Jawa Tengah, dan Yogyakarta, serta seri ke-4 dan 5 di Bali. Menurut kalian semua, siapakah yang nanti menjadi kapten tim macan putih, pilihan pelatih Javier Roca, di Liga 1 2022-2023? Tuliskan jawabanmu di kolom komentar. Rans Cilegon FC resmi mendatangkan mantan alumni Manchester United Soccer School, Septian Bagaskara, pada Kamis, 12 Mei 2022. Kehadiran pemain 24 tahun itu, didatangkan untuk menambah kualitas lini depan Rans. Selamat bergabung Septian Bagaskara. Mari kita tunggu gol-gol selanjutnya dari Bagas di Rans Cilegon FC, bunyi keterangan resmi klub. Minat Rans Cilegon FC, terhadap Septian Bagaskara, muncul setelah memperhatikan rapor sang pemain. Seperti diketahui, Septian sempat menjadi pemain muda yang bisa diandalkan dalam urusan mencetak gol. Septian Bagaskara Menjadi pemain kedelapan yang direkrut Rans Cilegon FC, musim ini. Sebelumnya, Rans Cilegon FC, sudah merekrut David Lally, Hilman Shah, Wawan Hendrawan, Arthur Bonei, Arief Satria, Adi Setiawan, dan Meruki Mura. Persija Jakarta Harus segera mencari pengganti penyerang andalanya di Liga 1 musim lalu, Marco Simic, yang pergi. Persija Jakarta, tentu harus mencari striker yang tak kalah berkualitas dari Marco Simic. Terutama dalam urusan mencetak gol. Penyerang asal Brazil bernama, Jefferson Vieira, Eufrazio, bisa menjadi alternatif pilihan Persija Jakarta. Terlihat Jefferson Vieira, selalu ditempatkan menjadi penyerang utama. Naluri Jefferson Vieira, dalam mencetak gol, patut diacungi jempol. Jefferson Vieira pintar mencari posisi yang tepat untuk mencetak gol. Jefferson Vieira memiliki tendangan keras yang bisa mengoyak jalaki perlawan.